Ada yang membubarin FPI ya Dibubarin FPI kita bikin lagi dari Front Pembera Islam jadi Front Pemersatu Islam Disingkat FPI lagi Dibubarin lagi kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam Kita bikin lagi Front Prasadaraan Islam Kita bikin lagi Front, pokoknya sekali yang membubarin kita bikin lagi FPI yang baru Kita akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing Baik sebagai informas maupun sebagai organisasi biasa Hingga orang melabelkan saya pentolan FPI Padahal bukan sama sekali, bukan juga dan belum pernah Yang betul adalah pada waktu HRS yang terdibentuk Karena kedekatan saya secara pribadi dengan Habib Rizik Maka secara ditunjuk oleh Dr. Abdul Khair Udah saya kejadiannya haikal aja Sebab komunikasi saya lancar sama dia Itu aja Bang Alwar Jadi kebetulan saya dekat Saya simpati dengan perjuangannya Anggota dan simpatisan Front Pembelah Islam Di seluruh Indonesia dan mancanegara Untuk menghindari hak-hak yang tidak penting Dan benturan dengan rezim zolim Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam Untuk melanjutkan perjuangan membela agama Memang sadar negara sesuai dengan Pancasila dan 1945 Fokus bahwa keputusan bersama itu menyangkut dengan kegiatan Front Pembelah Islam Atribut maupun simbol-simbol Front Pembelah Islam Kita fokus pada keputusan bersama tersebut Saya ingin menyampaikan kepada Poldamit Ruhiaya Agar tidak terjadi kerumunan Agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat Agar juga tidak ada pihak ketiga Yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini Nantang nih Video lawas Haikal Hasan CS bakal terus bikin FPI baru jika dibubarkan FPI bubar FPI kemudian lahir lagi dengan nama yang berbeda Front Persaudaraan Islam Orang-orang di dalamnya sama Hanya ganti kulit Ini membuat video lawas Haikal Hasan kembali beredar Di video tersebut Haikal Hasan yang seolah menantang pemerintah Dia bersama orang lain di video itu menyebut bakal terus menumbuhkan FPI Meski harus dibubarkan berkali-kali Menurutnya FPI akan selalu ada meskipun harus terus Mengganti nama Istilah peribahasa mati satu tumbuh seribu Dalam video Haikal Hasan mengenakan pakaian serba putih bersama sejumlah rekannya Yang juga berbusan ada mikian Kata dia dengan ekspresi so hebat Teman-teman denger-dengar ada yang mau bubarin FPI ya Bubarin aja Nanti kita bikin yang baru Dari Front Pembela Islam ke Front Pemersatu Islam Disingkat FPI lagi Kalau FPI dibubarin lagi nanti kita bikin Front Penyelamat Islam Kalau FPI dibubarin lagi nanti kita bikin Front Persaudaraan Islam Bubar satu tumbuh seribu Kata Haikal Hasan Kelompok tukang bikin gado selalu memang so hebat Bandolnya gak ada yang bisa obati Berdenger ada yang mau bubarin FPI ya Bubarin FPI kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam Amin Disingkat FPI lagi Dibubarin lagi kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam Amin Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam Amin Kita bikin lagi Front Persaudaraan Islam Amin Kita bikin lagi Front Pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru Keras kepala Kelompok ini memang salah pemerintah karena Tidak membahasmi dari dulu Karena terlalu lama dibiarkan Akhirnya mereka punya pemikiran bahwa mereka itu hebat Dan pemerintah pun tidak berani menyentuh mereka Kalau ditempelang sejak awal mereka tak akan jadi sekurang ajar sekarang Mereka memang mendeklarasikan kembali nama baru Dan itu memang hak mereka Tapi ini ada kesan kalau mereka itu tidak takut dengan pemerintah Anggota dan sempatisan Front Pemilai Islam Indonesia dan mancanegara Untuk menghindari hal-hal yang tidak penting Dan benturan dengan rezim Zolin Maka dengan ini kami diklarasikan Front Pemilai Islam Untuk mengejutkan perjuangan membela adama bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar Dibawa pemerintah tidak pernah bagus di mata mereka Publik harus camkan ini Tukang gaduh akan selalu menjadi tukang gaduh apapun ceritanya Meskipun pakai topeng berlapis Dan khusus untuk Haikal Hasan Publik pasti akan berharap kalau orang ini bakal terpeleset masuk ke GOT Hingga orang melabelkan saya pentolan FPI Padahal bukan sama sekali Bukan juga dan belum pernah Yang betul adalah Pada waktu HRS Center dibentuk Karena kedekatan saya secara pribadi dengan Habib Rizik Maka secara ditunjuk oleh dokter Abdul Khair Udah saya kejadiannya Haikal aja Sebab komunikasi saya lancar sama beliau Itu aja bang Alwar Gitu Jadi kebetulan saya dekat Saya simpati dengan perjuangannya Eh maksudnya Terpeleset dan terciduk menyusul Rizik dan Munarman Orang ini juga terkenal suka bikin masalah dengan gayanya yang menjijikan Di video tersebut laganya sombong banget Tapi kalau diciduk pasti bilangnya kriminalisasi ulama Memangnya dia itu siapa? Ditangkap pasti bakal terkencing dan gemetar Sibuk cari toko yang menjual materai Hahaha Atau kalau sudah terperangkap Tidak lama kemudian datang kabar yang bersangkutan sakit entah apa Kebetulan gak sih? Satu laganya lagi tinggi-tingginya tidak pernah kedengaran sakit Eh pasti tangkap sakitnya kumat Atau kalau tidak kemampuan akting mereka itu mendadak terasa tajam Nangis mewek dengan derai air mata penuh penyesalan Memohon maaf Alah basi Atau meminta pertolongan atau permintaan Agar dibebaskan karena alasan keluarga tidak ada yang menafkai Anak-anak masih kecillah dan butuh kasih sayang Alah basi Buktinya Di saat FPI sedang dalam masalah dan di tepi jurang kehancuran Hai kelasan langsung buru-buru klarifikasi Kalau dirinya bukan anggota ORMAS tersebut Agar masyarakat tidak salah persepsi Dia hanyalah seksion HRS sonter karena ada kedekatan dengan risik Sehingga orang melabelkan saya pentolan FPI Padahal bukan sama sekali Bukan juga dan belum pernah Nah yang betul adalah pada waktu HRS sonter dibentuk Karena kedekatan saya secara pribadi dengan Habib Rizik Maka secara ditunjuk oleh dokter Abdul Khair Udah saya kelihatannya haikal aja Sebab komunikasi saya lancar sama beliau Itu aja pengaruh Gitu Jadi kebetulan saya dekat Saya simpati dengan perjuangannya Ngapain klarifikasi kalau tidak ketakutan Santai sajalah Baru disentir sedikit aja langsung gametar Mirip orang yang pegang stang becak motor Apa persamaan orang-orang dalam kelompok ini? Salah satunya adalah sama-sama munafik Munafiknya sangat keterlaluan Suka-suka teriak kriminalisasi ulama Padahal tingkah mereka sangat jauh dari ulama yang sesungguhnya Teriak kriminalisasi Padahal perlaku mereka seolah menantang hukum Seenak nenek moyangnya Satu lagi sama-sama pengejut dan penakut Ditabok dikit langsung menciut nyalinya Saran saya sih kalau mereka mau mendeklarasikan ormas baru Pemerintah harus tolang Mereka orang yang sama yang sebelumnya bikin gaduh Gak usah beri izin Kalau mereka ngotot deklarasi Silahkan bubarkan dan tindak tegas Karena ormasnya tidak berizin Bikin lagi bubarkan lagi Kalau mereka masih bandel juga Pentolannya diamankan langsung Pentolan ditangkap pasti yang di bawah juga bakal pucat sendiri Kerombolan ini sangat mudah dibaraskan Tangkap beberapa pentolannya Maka mereka bakal menciut dan bubar sendiri Mereka tidak akan sanggup memberikan perlawanan berarti Kecuali hanya teriak kriminalisasi Kalau tidak disiram logistik dan nasi bungkus pakai telur Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Itu pun pemberi logistik dan nasi bungkusnya Sudah nyerah dan move on Lahan katanya mereka sedang pusing Karena dikejar pemerintah untuk lunasi hutang Hahaha bagaimana menurut Anda?